Tidak ingin tertangkap, para perampok di Lampung nekat menabrak sepeda motor polisi yang mengejarnya. Sementara itu pedagang gorengan di Sukabumi meninggal dunia setelah tertabrak tiga kendaraan dalam waktu hampir bersamaan. Dalam keadaan terdesak, orang bisa melakukan apa saja, seperti para perampok ini. Saat mobilnya terhalang truk yang menutup jalan, para perampok ini nekat memundurkan mobilnya dan menabrak motor polisi yang mengejarnya. Pelaku melarikan diri ke arah Kabupaten Tanggamus Lampung melalui Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Polisi yang kembali mengejar menemukan mobil pelaku di tepi jalan. Tiga pelaku diduga kabur ke dalam hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dikonfirmasi pada Sabtu siang, Kabit Humas Polda Lampung, Kompos Pol Umi Padila Astutik menarikan peristiwa ini. Polisi masih melakukan pelajaran terhadap tiga pelaku. Sanuri, warga Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probo, Linggo, Jawa Timur, meninggal dunia setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, korban akan pulang usai mencari rumput untuk pakan hewan ternak. Kota Benturan membuat tubuh korban terpental beberapa meter. Daun jagung untuk pakan ternaknya berhamburan di lokasi kejadian. Saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu, tepatnya di desa Banyeman, pria berusia 50 tahun itu tidak menengok kanan kiri terlebih dahulu. Dari arah Pasuruan ke Probo, Linggo, muncul kereta api Probo Wangi jurusan Surabaya ke Tapang Banyuwangi menghantam tubuh korban. Pedagang gorengan ini meninggal dunia usai tertabrak tiga kendaraan saat menyebrang. Asep, warga Cikole, Kota Sukabumi ini menyebrang jalan di Jalan Raya R.A. Kosasi, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi saat akan pulang dari pasar pada Jumat malam. Menurut keterangan polisi, korban tewas dengan luka berat di bagian kepala setelah tertabrak sebuah mobil dari arah Sukaraja menuju kota Sukabumi. Dalam kondisi sempoyongan, pria 55 tahun ini ditabrak sepeda motor. Korban terpental, secara bersamaan angkutan umum menabrak korban yang sudah tergeletak. Korban langsung tewas di lokasi kejadian. Seluruh pengemudi dan pengendara motor diperiksa di unit laka lantas Polores Sukabumi Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia